Kali ini aku tidak datang dengan sia-sia. Ningki berkata pada dirinya sendiri dengan gembira. Tetapi sistem mengatakan bahwa ada petunjuk untuk misi pedang pembunuh naga dan bola naga. Mengapa saya tidak memicunya? Ningki berpikir dalam hati. Lupakan saja, aku masih punya misi untuk menetaskan telur naga langit kuno. Ada terlalu banyak misi, dan harga kegagalannya akan sangat besar. Yang paling penting sekarang adalah kembali ke Kekaisaran Kintang dan menyelesaikan beberapa masalah sebelumnya. Wajah-wajah terlintas di benak Ningki, dan akhirnya tertuju pada wajah acuh-ta'acuh Ninghongtian. Beberapa kertas jendela yang sebelumnya tidak bisa ditembus, kini saatnya dikeluarkan. Ngomong-ngomong, mari kita lihat apakah ada perubahan pada energi pertarungan pembunuh naga. Ningki melepaskan jejak energi pertarungan pembunuh naga dan menemukan bahwa tidak ada perubahan warna, tetapi warnanya sedikit lebih gelap. Namun, kerusakan tambahan pada klan naga harus ditingkatkan menjadi 60%. Ini sudah bisa dianggap sebagai peningkatan yang sangat mengerikan. Pada saat ini, emas kecil mencicit beberapa kali di bahu Ningki. Oh, itu akan datang. Tampaknya Raja Naga Iblis hanyalah orang yang berpikiran sempit. Ningki merasakan kegelisahan emas kecil dan menebak ada naga yang terbang ke arahnya. Benar saja, tidak butuh waktu lama untuk melihat naga api Ashen dengan sisik berwarna coklat kemerahan muncul di langit. Mantra gaib tingkat bawah mistiku dapat mencegah siapapun yang berada di bawah alam kaisar untuk memata-matai. Mari kita lihat apakah kamu dapat menemukanku. Mulut Ningki membentuk senyuman mengejek. Dia tidak panik dan dengan santai terbang menuju ke Kaisaran Kintang bersama Little Purple. Tidak lama kemudian, Ashen Flame Dragon menyusulnya. Ia terbang di atas Ningki, sementara Ningki terbang di bawah perutnya. Jarak keduanya sekitar 100 meter. Kemana perginya semut itu, aku bisa merasakan auranya ke arah ini. Jejak raguan muncul di mata Ashen Flame Dragon. Saat ia mengirim Ningki keluar dari istana naga, ia menggunakan nafasnya untuk mengunci Ningki. Agar tidak terlihat oleh Cubawang dan sembilan kepala desa lainnya, naga api Ashen sengaja menunggu sampai Ningki ditinggal sendirian sebelum mengejarnya. Secara logika, dia seharusnya bisa melihat Ningki saat ini. Bodoh! Ningki berbaring telentang di punggung valet kecil, memandangi perut naga api Ashen. Matanya bersinar dengan sedikit ejekan. Dia melihat berbagai titik vital di perut Ashen Flame Dragon, membayangkan di mana dia akan memukul untuk memaksimalkan kerusakan jika dia melawan Ashen Flame Dragon. Mungkinkah semut memiliki semacam teknik rahasia untuk menyembunyikan dirinya? Sebuah tebakan terlintas di benak naga api Ashen. Tiba-tiba, bola api berwarna merah darah muncul dari matanya. Nyala api ini berputar dan berubah, seolah-olah itu adalah simbol yang unik. Akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya merah yang menyatu dengan mata naga api Ashen. Usaran cahaya merah muncul di pupil aslinya yang berwarna merah darah. Mata pemecah penghalang. Kemudian, sekilas ia melihat Ningki dan ungu kecil terbang di bawahnya. Ningki langsung merasakan ancaman kematian dari naga api Ashen. Dia tidak punya waktu untuk bertanya mengapa mantra gaib tingkat rendah mistik gagal. Dia segera memberi isyarat kepada ungu kecil untuk kembali ke tanah. Pada saat inilah dia nyaris menghindari nyala api yang ditembakkan oleh naga api Ashen. Itu adalah api mistik, Ashen Flame, peringkat ke-69 dalam daftar api mistik. Setelah Ningki dan Little Purple mendarat di tanah, naga api Ashen juga menukik ke bawah dan mendarat tidak jauh dari Ningki. Tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang menakutkan langsung menghancurkan lubang yang dalam. Ketika debu mereda, naga api Ashen memandang Ningki dengan mengejek, Semut, jika aku tidak menggunakan mata penghancur penghalang, kamu benar-benar akan melarikan diri. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan membeli mantra gaib kelas menengah mistik. Ningki tidak menyangka mal pembantaian naga tidak bisa diandalkan. Dia mengatakan bahwa dia dapat menghindari deteksi Dohuang, tetapi pada akhirnya, dia ditemukan oleh naga raksasa kelas menengah peringkat tujuh. Tuan Ashen Flame, mengapa kamu mencariku? Ningki bertanya dengan wajah penuh keraguan. Naga api Ashen menundukkan kepalanya dan dengan dingin menatap Ningki, kamu berani menghujat permaisuri yang sangat mulia. Apakah kamu pikir kamu bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Lord Ashen Flame, bagaimana aku menghujat permaisuri yang mulia? Mata naga manakah yang kamu lihat itu? Ningki berteriak bahwa dia tidak bersalah. An, beraninya kamu begitu keras kepala. Dengan tubuhmu yang sangat kotor, beraninya kamu begitu dekat dengan permaisuri. Anda bahkan menggunakan tangan kotor Anda untuk menyentuh Dragon Ball untuk menghujat permaisuri. Hari ini, aku akan mengirimu menemui Dewa Naga. Naga api Ashen meraung dengan marah. Ningki sepertinya menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia berkata dengan kaget, Tuan Ashen Flame, kamu sebenarnya naksir permaisuri. Apakah Raja Naga Iblis tahu? Diam, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jejak kepanikan muncul di mata Ashen Flame Dragon. Niat membunuh terhadap Ningki tercurah tak terkendali dan menyapu Ningki. Pepohonan di dekatnya bergerak meski tidak ada angin, seolah menunggu pertempuran sengit berikutnya. Lord Ashen Flame, jangan terburu-buru menyerang. Karena aku tidak bisa lepas dari telapak tanganmu, kenapa kamu tidak mendengarkanku? Ningki menunjukkan sedikit senyuman dan berkata dengan tenang. Naga api Ashen telah mengumpulkan kekuatan sejak lama dan siap membunuh Ningki dalam satu gerakan. Tapi setelah mendengar kata-kata Ningki, dia tidak tahu kenapa tapi dia berhenti dan dengan dingin berkata, Baiklah, jika ada yang ingin kamu katakan sebelum kamu mati, katakan saja. Ningki tersenyum, Tuan Ashen Flame sangat menyukai permaisuri, bukan? Jangan menyangkalnya. Jika Anda menyangkalnya, apa yang akan saya katakan selanjutnya tidak akan ada gunanya bagi Anda, bukan? Naga api Ashen ingin menyangkalnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Ningki, ia hanya bisa menyetujuinya dalam hati. An, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan ragu-ragu, kata naga api Ashen dengan dingin. Sebenarnya, aku sudah lama melihat bahwa permaisuri tidak menyukai Raja Naga Iblis. Ningki tertawa. Omong kosong, naga api Ashen dengan dingin mendengus, tapi ekspresinya secara tidak sadar mengkhianatinya. Seekor naga tetaplah seekor naga. Meskipun kecerdasannya lebih tinggi dari rata-rata manusia, kehalusannya masih kurang. Ningki mencibir dalam hatinya. Ningki melanjutkan, bahkan dengan kecerdasanku, aku bisa melihatnya. Agaknya, dengan kecerdasan Lord Ashen Flame, mustahil bagimu untuk tidak mengetahuinya, bukan? Lalu inilah masalahnya. Karena permaisuri tidak menyukai Raja Naga Iblis, dan Lord Ashen Flame menyukai permaisuri, maka saya punya cara untuk mewujudkan keinginan Lord Ashen Flame. Perlu Anda ketahui bahwa manusia memiliki keunggulan alami dalam aspek ini. Naga Api Ashen menyukai roh salju selama bertahun-tahun, namun selalu sulit baginya untuk menekan perasaannya. Hari ini, setelah mendengar kata-kata Ningki, naga Api Ashen menjadi marah sekaligus bahagia. Ya, bahkan dia dapat melihat bahwa permaisuri tidak menyukai Raja Naga Iblis. Kalau begitu, bukankah dia punya kesempatan? Memikirkan kembali saat dia secara tidak sengaja melihat tubuh asli permaisuri, tubuh naga seputih salju dan tembus cahaya, dia tidak bisa melepaskan diri untuk waktu yang lama, memikirkannya siang dan malam. Setiap kali dia melihatnya, jantungnya akan berdetak lebih cepat dan dia akan selalu berusaha mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. 152. Gravelame tidak yakin apakah perasaannya pada roh salju adalah cinta. Dia hanya tahu bahwa dia ingin memilikinya, terbang bersamanya, memakan manusia bersamanya, dan memiliki beberapa bayi naga bersamanya. Metode apa yang kamu punya? Setelah berpikir lama, Gravelame Dragon mengambil keputusan. Mungkinkah manusia ini benar-benar bisa membantunya mendapatkan permaisuri? Lord Gravelame, tidakkah kamu melihat betapa bahagianya permaisuri ketika aku memberinya mutiara naga angin? Pernahkah kamu memberinya sesuatu? Ningki bertanya. Memberi. Raja Naga Iblis sering memintaku memberikan sesuatu kepada permaisuri. Apakah ini metode yang Anda bicarakan? Ekspresi Gravelame Dragon berubah jelek. Itu benda Raja Naga Iblis. Pernahkah kamu memberikan sesuatu kepada permaisuri atas namamu? Tidak, itu benar. Entah itu manusia atau naga, selama mereka perempuan, mereka semua suka kalau orang lain memberi mereka sesuatu. Mereka akan sangat senang. Jika dia tidak membenci orang itu, lambat laun dia akan mengembangkan perasaan terhadapnya. Perasaan ini disebut suka. Ningki tersenyum. Gravelame Dragon berpikir sejenak. Melihat Ningki diam, ia dengan dingin mendengus. Lanjutkan. Ningki berkata, Hadiah sangatlah khusus. Saya kebetulan memiliki sesuatu seperti ini. Jika Lord Gravelame memberikannya kepada permaisuri, saya yakin dia akan sangat bahagia. Oh, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Kata Gravelame Dragon dengan gembira. Ningki dengan cepat menemukan cermin seluruh tubuh di pasar pembantaian naga. Sebenarnya harganya 50 koin pembunuh naga. Ini hanyalah pemerasan. Dia membelinya dengan hati yang sedih. Kemudian, Gravelame Dragon melihat papan seukuran manusia tiba-tiba muncul di tangan Ningki. Papan ini terlihat sangat indah dengan ukiran indah di bagian tepinya. Apa ini? Agak membingungkan. Tuan Gravelame, silakan lihat. Ningki membalikan cermin seluruh tubuh. Gravelame Dragon sebenarnya melihat makhluk yang persis seperti itu. Ia sangat ketakutan hingga hampir memuntahkan bola api. Apa ini? Ketika menyadari bahwa naga raksasa di dalamnya sebenarnya adalah dirinya sendiri, ia mengambil beberapa langkah ke depan dengan rasa ingin tahu dan menundukkan kepalanya untuk melihatnya dengan cermat. Ini adalah cermin kristal. Saya khawatir ini adalah satu-satunya di benua naga. Dapat dengan jelas mencerminkan orang, bahkan rambutnya pun dapat terlihat. Jika Tuan Chang Yan tidak mempercayai saya, Anda bisa melihat lebih dekat. Ningki menyingkirkan cermin itu, melangkah mundur, dan memberi isyarat mengundang. Naga api asien hampir menempelkan kepalanya ke cermin seluruh tubuh. Refleksi yang jelas membuatnya sedikit terkejut. Bahkan lebih jernih dari permukaan air paling jernih yang pernah dilihatnya. Rasanya seperti dunia yang sangat berbeda di dalamnya. Setelah beberapa saat, naga api asien memperlihatkan ekspresi puas, item ini lumayan. Semua wanita suka menjadi cantik. Seseorang secantik permaisuri pasti akan sangat senang jika dia memiliki cermin kristal yang unik. Ningki tertawa. Pada saat ini, mata naga api asien memancarkan kedengkian. Ia ingin menyimpan cermin kristal, tapi masih ingin membunuh Ningki. Tuan Chang Yan berniat membakar jembatan setelah melintasinya. Apa menurutmu kamu bisa merayu permaisuri seperti ini? Ningki tersenyum dengan tenang. Semut sepertimu cukup kaya. Kamu tidak hanya bisa mengeluarkan mutiara naga angin, tapi kamu juga bisa mengambil harta karun tersebut. Namun, Raja Naga Iblis ingin aku membunuhmu, jadi aku hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Naga api asien menyingkirkan cerminnya. Sepertinya ia juga memiliki alat pertarungan spasial. Kemudian, dia menyeringai pada Ningki dan hendak membunuhnya. Pada saat genting ini, sosok tiba-tiba muncul di depan Ningki. Sosok ini memiliki sosok yang tinggi dan anggun, rambut seputih salju, kulit sebening kristal, dan sepasang mata berwarna hijau muda sebening kuning. Permaisuri. Naga api asien melompat ketakutan. Sueling mengabaikannya dan berjalan ke cermin seluruh tubuh. Ketika dia melihat dirinya dengan jelas, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Apa ini? Ini adalah hadiah dari Tuan Chang Yan untuk Permaisuri. Ningki tersenyum. Naga api asien memandang Ningki dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Oh, terima kasih. Sueling tersenyum pada Chang Yan. Chang Yan jatuh ke dalam senyuman yang menggugah jiwa dan menatap Sueling dengan linglung, benar-benar seperti orang idiot yang sedang kepanasan. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan berkata dengan cemas, Permaisuri, mengapa kamu ada di sini? Raja Naga Iblis adalah. Apa? Tidak bisakah aku keluar jalan-jalan? Apakah kamu akan memberitahuku? Sueling mengerutkan kening dan menatap Chang Yan dengan tatapan tidak ramah. Naga api asien ingin menamparkan dirinya sendiri dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, Permaisuri, Anda salah paham. Saya tidak akan memberitahu Anda. Itu bagus. Kamu bisa kembali dulu. Ada yang ingin kutanyakan pada manusia ini? Kata Sueling. Apa? Dia? Naga api asien tidak ingin Dewi di dalam hatinya berbicara dengan makhluk kotor seperti itu. Dia secara tidak sadar ingin menolak, tetapi setelah melihat mata Sueling yang jernih dan mempesona, dia membuka mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menatap Ningki dalam-dalam dan melayang ke langit, terbang menuju istana naga. Permaisuri, apa yang ingin Anda tanyakan? Ningki membungkuk hormat dan bertanya. Bagaimanapun, orang di depannya adalah naga besar peringkat tujuh. Dia harus menunjukkan sikap yang lebih rendah hati dibandingkan saat dia bersama Asien Flamedragon. Kalau tidak, jika pihak lain itu temperamental dan membunuhnya, dia tidak akan bisa berunding dengannya. Kamu tidak perlu takut. Oh, puncak Dowling. Sepertinya kamu telah menyembunyikan kultifasimu sebelumnya. Sueling pertama kali memperhatikan basis budidaya Ningki. Dari titik ini saja, dia tahu bahwa dia jauh lebih pintar daripada naga api Asien. Di mata naga api Asien, Ningki hanyalah seekor semut. Terlepas dari apakah semut ini lebih besar atau tidak dari sebelumnya, dia tetaplah seekor semut. Dia tidak akan memperhatikan detail seperti itu. Saya ingin bertanya, dari mana Anda mendapatkan mutiara naga angin ini? Sueling mengeluarkan mutiara naga angin yang diberikan Ningki padanya dan bertanya dengan lembut. Setiap kali matanya tertuju pada mutiara naga angin, akan selalu ada sedikit kesedihan. Sepertinya dia mengenal naga angin yang sudah mati. Tidak bagus, jika dia mengira aku yang membunuhnya, akankah dia keringat dingin muncul di dahi Ningki? Ini, sebenarnya, ketika aku mendapatkannya, naga angin sudah mati selama bertahun-tahun. Ningki tertawa datar dan berkata, Wild Wind memang mati. Dia mungkin meninggal karena luka serius. Kemampuan regeneratif klan naga sangat kuat. Hanya ketika mereka menerima pukulan fatal barulah mereka mati. Wild Wind pasti sangat kesakitan sebelum dia mati. Sueling bergumam pada dirinya sendiri. Melihat ekspresinya masih normal, Ningki menghela nafas lega. Lalu, Sueling berkata, Bawa aku ke mayatnya. Ding, Tuan rumah telah berhasil memicu salah satu dari tujuh mutiara naga yang hilang dari pedang pembunuh naga, misi mutiara naga salju. Apakah kamu menerima? Tentu saja aku menerimanya. Anda masih harus bertanya. 153. Ding, Tuan rumah telah berhasil menerima misi, bola naga salju dari tujuh bola naga. Jika gagal, Anda selamanya akan kehilangan hak untuk memiliki bola naga salju. Notifikasi sistem berbunyi lagi. Gagal? Aku seharusnya tidak gagal, kan? Tunggu, bagaimana jika seseorang menemukan kerangka Feng Long dan membawanya pergi? Lalu apa yang harus aku lakukan? Ningki tiba-tiba memikirkan hal ini dan tidak bisa tetap tenang. Hei, manusia, apakah kamu bersedia membawaku untuk menemukan kerangka Kuang Feng? Melihat pikiran Ningki mengembara, Sueling mengerutkan kening karena ketidakpuasan. Ya, tentu saja aku bersedia. Ningki mengangguk. Itu bagus, tapi kamu mungkin harus menunggu sebentar. Tidak akan mudah untuk meninggalkan domain laut gunung di bawah pengawasan Raja Naga Iblis. Aku perlu memikirkan caranya. Sueling berkata dengan suara rendah. Bukankah kamu sudah keluar dari istana naga? Ningki bertanya dengan ragu. Sueling mengangkat pergelangan tangannya. Di atasnya ada gelang indah berwarna biru muda. Itu harus terbuat dari batu permata. Aura alat pertarungan bisa dirasakan darinya. Selama aku meninggalkan istana naga, dia akan tahu. Sueling berkata dengan acuh tak acuh. Hubungan kalian berdua benar-benar aneh. Permaisuri, bagaimanapun juga, kamu adalah eksistensi peringkat tujuh. Bagaimana mungkin kamu tidak memiliki kebebasan? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku, Sueling, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Itu akan datang. Raja Naga Iblis, kalau begitu aku pergi dulu. Ningki berencana bersembunyi. Tanpa diduga, tubuhnya seperti dibekukan oleh suatu energi. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Dia menemukan lapisan es muncul di tubuhnya. Ningki tidak tahu kapan pihak lain menyerang. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berjubah hitam terbang dan mendarat di depan mereka berdua. Ketika dia melihat Ningki, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Lalu, dia tersenyum pada Sueling. Permaisuri, mengapa kamu ada di sini? Sueling berkata dengan acuh tak acuh, apakah aku perlu meminta izinmu untuk keluar jalan-jalan? Bukan itu. Tapi ini sudah larut. Ayo kembali. Raja Naga Iblis tersenyum. Manusia ini menarik. Saya ingin membawanya kembali. Kata Sueling. Warna kulit Raja Naga Iblis sedikit berubah. Ningki tersenyum pahit di dalam hatinya. Ya Tuhan, seorang istri di depan suaminya, mengatakan bahwa pria tampan itu sangat menarik. Saya ingin membawanya kembali. Jika sang suami tidak membunuh pria tampan itu, maka itu akan menjadi aneh. Jika Anda ingin merasakan ras manusia, saya memiliki lebih dari seratus anak di sana. Daging mereka empuk dan berair, jauh lebih enak daripada anak ini. Raja Naga Iblis tersenyum. Apakah aku bilang aku akan memakannya? Saya hanya berpikir bahwa manusia ini menarik dan ingin mengajaknya kembali untuk mengobrol. Tidak bisakah? Atau menurutmu aku akan melakukan sesuatu dengan manusia? Roh Salju bertanya terus terang. Karena Permaisuri menyukainya, bawalah kembali. Raja Naga Iblis mengangguk. Ya. Ningki tidak punya hak untuk berbicara. Pada akhirnya, dia diangkat lehernya oleh Raja Naga Iblis dan dibawa kembali ke Istana Naga bersama Sueling. Tuan, binatang raksasa berbulu emas di utara mulai gelisah lagi. Haruskah kita membawa beberapa anggota klan kita untuk menghadapinya? Begitu mereka kembali ke Istana Naga, mereka melihat Naga Bukit, Naga Rawa Racun, dan Naga Pelangi Tujuh Warna menunggu mereka. Naga Api Ashen juga tidak jauh dari sana, memandang Raja Naga Iblis dengan perasaan bersalah. Hati Nurani yang bersalah bukan karena dia menyukai Permaisuri, tetapi karena dia tidak menyelesaikan misi yang diberikan Raja Naga Iblis kepadanya, yaitu membunuh Ningki. Dia tidak menyangka Ningki akan kembali bersama mereka. Jika Raja Naga Iblis bertanya padanya, dia tidak akan tahu harus menjawab apa. Eh, kenapa kamu bersama Permaisuri dan Permaisuri? Naga Bukit mengenali Ningki dan sedikit keraguan muncul di matanya. Kamu bisa membicarakan bisnis, aku akan kembali dulu. Snow Spirit berkata dengan acu tak acu, lalu berkata kepada Ningki, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, tidak menunggu jawaban Raja Naga Iblis. Melihat ini, Ningki menyadari bahwa dia akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Dia buru-buru tersenyum pada Naga Bukit dan mengikuti di belakang roh salju, meninggalkan tempat ini. Raja Naga Iblis memperhatikan saat keduanya menghilang dari pandangannya, lalu berkata kepada Naga Bukit, binatang raksasa berbulu emas itu hampir aku bunuh terakhir kali, masih berani menimbulkan masalah. Hil, pergilah bersama Chang Yan dan bawa sepuluh anggota klan kita untuk mengambil kepala binatang raksasa berbulu emas itu untukku. Oh, Anda ingin membunuhnya? Naga Bukit dikejutkan oleh perintah Raja Naga Iblis. Meskipun binatang raksasa berbulu emas itu menjengkelkan, ia terletak di pusat wilayah laut pegunungan dan beberapa kekuatan lainnya. Jika binatang raksasa berbulu emas itu terbunuh, maka wilayah laut pegunungan harus menghadapi beberapa kekuatan dengan kekuatan serupa, yang tidak akan menguntungkan mereka sama sekali. Monster bis itu telah lama mengincar wilayah laut pegunungan. Mereka tidak menginginkan apapun selain bergabung dan menarik Raja Naga Iblis turun dari kudanya. Dengan hadirnya binatang raksasa berbulu emas, mereka masih bisa mengendalikan wilayah laut pegunungan. Apakah kamu tidak mendengar? Bawa kepalanya kembali. Raja Naga Iblis berkata dengan dingin. Mengapa Raja Naga Iblis tampak begitu marah hari ini? Naga Bukit bergumam dalam hati, tapi di permukaan, ia dengan cepat menyetujui, bahwa Han ini mengerti. Setelah itu, ia pergi bersama Chang Yan untuk memilih klannya. Raja Naga Iblis melihat ke arah kediaman Sueling, cahaya dingin bersinar di matanya, Permaisuri, ku harap kau tidak mengecewakanku. Segera, saya akan memiliki kesempatan untuk maju ke Orde Kedelapan. Saat itu, kamu akan menjadi milikku. Ku dengar kawin dengan klan Naga Salju dapat meningkatkan kemurnian garis keturunan seseorang. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi saya harap itu benar. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk kembali dan mengambil kembali semua milik saya? Memikirkan hal ini, mata Raja Naga Iblis bersinar dengan kebencian yang mendalam. Sueling langsung membawa Ningki kembali ke gedung tempat dia tinggal. Itu seperti menara tinggi, dengan total 30 lantai. Setiap lantai dijaga oleh penjaga yang memakai topeng kepala naga. Ketika mereka melihat Sueling membawa manusia kembali ke kediamannya, mau tak mau mereka mengungkapkan ekspresi terkejut, namun karena topengnya, mereka tidak menunjukkannya. Namun, Ningki bisa dengan jelas merasakan beberapa tatapan tidak ramah padanya, seperti jarum menusuk punggungnya. Permaisuri. Ketika mereka sampai di depan pintu kamar Sueling, beberapa pelayan cantik menyambutnya. Setelah itu, mereka dengan penasaran mengukur Ningki, diam-diam menebak identitas dan asal-usulnya. Bagaimana dia bisa diundang oleh Permaisuri? Salah satu pelayan membuka pintu dan Sueling memimpin untuk masuk. Ningki ragu-ragu sejenak, tetapi melihat Sueling tidak mengatakan apa-apa, dia mengikutinya. Permaisuri, kamu tidak membawaku kembali hanya untuk membuat marah Raja Naga Iblis, kan? Setelah pelayan menutup pintu, Ningki tersenyum pahit ke arah Sueling. Sueling memandang Ningki sambil tersenyum, apa? Apakah kamu takut? Kamu bisa dengan santai mengambil harta karun itu, dan bahkan menawarkan mutiara naga angin kepadaku. Saya khawatir asal-usul Anda tidak sesederhana kepala desa Serigala Abu-Abu, Bukan. Dan tujuanmu bukan untuk memberi penghormatan kepada Raja Naga Iblis. Saya tidak percaya bahwa Anda secara kebetulan mendapatkan mutiara naga angin kekerasan dan mengirimkannya kepada saya. Ceritakan tentang asal-usulmu. 154. Sebenarnya, semuanya kebetulan. Sebelum Ningki bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bergerak. Tubuhnya sekali lagi ditutupi lapisan es tipis. Trik ini lagi. Sueling mendekati Ningki. Karena dia satu kepala lebih tinggi dari Ningki, dia menatapnya. Garis pandang Ningki secara kebetulan berada di bawah leher Sueling. Sangat besar, sangat putih. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, saya punya ratusan cara untuk membuat Anda berbicara. Bibir merah Sueling terbuka. Ningki bisa mencium aroma yang lembut. Itu adalah aroma unik yang membuatnya tanpa sadar mengernyitkan hidung. Baru kemudian Sueling menyadari bahwa dia agak dekat dengan Ningki. Dia mundur dua langkah dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu bersedia bicara sekarang? Baiklah, mutiara naga angin secara khusus dikirimkan kepadamu olehku. Adapun alasannya, aku tidak akan memberitahumu. Bahkan jika aku mengatakannya, kamu tidak akan mengerti. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku tidak mendapat manfaat dari ini. Itu adalah tugasku untuk membantu. Ningki memutar matanya dan berkata, Aku tidak mengenal siapapun di tempat ini. Mengapa seseorang memintamu mengirimkan mutiara naga angin kepadaku? Mata Sueling menunjukkan sedikit keraguan. Setelah itu, dia terkejut. Mungkinkah itu anggota klan saya? Tidak. Jika anggota klanku mengetahui bahwa aku berada di wilayah laut pegunungan dan telah menjadi permaisuri raja naga iblis, mereka pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Mengapa mereka meminta manusia untuk mengirimkan mutiara naga kuang feng? Permaisuri, biarkan aku pergi dulu. Aku akan membawamu mencari mayat naga itu kapanpun kamu mau. Kata Ningki. Saat dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia bisa bergerak lagi. Apa hebatnya naga peringkat tujuh? Metode misterius seperti itu, Ningki tidak bisa menahan ejekan. Tunggu sampai aku menemukan cara untuk melepas gelang ini. Kita akan berangkat. Sue Ling menunduk dan melihat pergelangan tangannya. Jejak kebencian muncul di matanya. Sebelum dia memulihkan ingatannya, dia sama sekali tidak menyukai raja naga iblis. Namun, setelah ingatannya pulih, raja naga iblis adalah musuh yang membunuh pelindung kesayangannya kuang feng. Jika dia bisa kembali ke klannya, dia pasti akan membawa ahli dari klannya untuk mengambil kepala raja naga iblis. Aku punya cara, Ningki bergumam pelan. Apa? Mata Sue Ling berbinar. Setelah itu, dia menatap Ningki dengan ragu, kamu hanya berada di puncak kelas Dowling. Metode apa yang kamu miliki untuk melepaskan gelang yang bahkan aku tidak dapat melepaskannya? Raja naga iblis telah membatasinya. Kecuali jika kultivasi seseorang lebih tinggi darinya, siapapun yang mencoba menyuntikkan Dow Ki ke dalamnya akan mati karena serangan balasannya. Aku punya cara, tapi alih-alih melepas gelang itu, aku akan memblokirnya. Melindungi. Roh Salju bingung. Iya, itu untuk mencegah raja naga iblis merasakannya. Tentu saja, dia tidak akan tahu bahwa kamu meninggalkan wilayah laut pegunungan. Ningki mengangguk. Lalu tunggu apa lagi? Sue Ling bingung. Hanya saja harga yang harusku bayar sangat besar. Aku, kata Ningki dengan canggung. Berapa harganya? Jangan khawatir, aku akan menebusnya padamu. Kata Sue Ling. Jika permaisuri bisa memberiku sebagian sari darahmu, aku bisa mencoba metode ini. Ningki ragu-ragu dan berkata, metodemu ini membutuhkan esensi darahku. Sue Ling mengerutkan alisnya. Tanpa menunggu jawaban Ningki, dia menggunakan kuku jarinya untuk memotong lengannya. Setelah itu, sebuah celah muncul di kulitnya yang sebening kristal, dan cairan putih keperakan mengalir keluar. Itu sebenarnya darah putih keperakan. Ningki sedikit terkejut. Dia segera mengeluarkan botol porselen dan mengisinya dengan darah Sue Ling. Baru setelah itu, dia memasukkannya kembali ke dalam tas spasialnya dengan puas. Cukup. Sue Ling bertanya. Cukup, cukup. Setelah mengumpulkan botol sari darah, notifikasi sistem berbunyi, Selamat, Tuan Rumah, karena telah memperoleh sebotol sari darah naga peringkat 7 dengan kemurnian 95% ke atas. Kalau begitu cepat tunjukkan padaku metodemu. Sue Ling mengulurkan tangan dan luka di lengannya segera sembuh. Bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Kemampuan pemulihan semacam ini sebanding dengan Ningki setelah dia memakan pil permajaan. Jangan cemas. Ningki melambaikan tangannya. Kemudian, dia segera memusatkan perhatiannya pada mal pembantaian naga dan mencari jimat gaib. Jimat gaib mistik rendah, 500 koin pembunuh naga. Kebal terhadap deteksi oleh siapapun yang berpangkat di bawah kaisar. Ningki baru saja ditipu, jadi dia tentu saja tidak akan memilihnya. Terlebih lagi, Raja Naga Iblis adalah naga peringkat 7, jadi itu mungkin tidak akan berhasil padanya. Kemudian, pilihan yang tersisa adalah jimat gaib mistik tengah dan jimat gaib mistik tinggi. Jimat gaib mistik tengah dikatakan kebal terhadap deteksi oleh siapapun yang berpangkat di bawah song. Harganya 2.000 koin pembunuh naga. Namun, jika Raja Naga Iblis juga memiliki kemampuan yang mirip dengan Eye of Barrier Breaker, itu akan sia-sia. Pilihan yang lebih dapat diandalkan adalah jimat gaib mistik tinggi, yang dapat mencegah deteksi dosun. Harganya 5.000 koin pembunuh naga. Setiap orang harus menghabiskan 10.000 koin pembunuh naga. Ningki saat ini memiliki 93.000 koin pembunuh naga, jadi tidak masalah untuk membelinya. Namun, menghabiskan 10.000 koin pembunuh naga sekaligus sungguh menyusahkan. Untuk misi pedang pembunuh naga, Ningki hanya bisa dengan enggan mengklik tombol beli. Kemudian, 2 jimat gaib mistik tinggi muncul di tas spasialnya. Ningki mengambil satu dan menyerahkannya pada Sueling. Tempelkan di tubuhmu, dan Raja Naga Iblis seharusnya tidak bisa menemukanmu. Bukankah kamu bilang ingin menggunakan esensi darahku? Tapi jimat ini tidak memiliki sari darahku. Sueling mengambil jimat gaib dan bertanya dengan santai. Ningki berkata, saya rasa saya tidak mengatakan bahwa saya ingin menggunakan esensi darah saya untuk menggambar jimat. Sueling memikirkannya dan tidak mempedulikan detail kecil ini. Baginya, sedikit sari darah itu hilang sebulan sekali, jadi itu bukan masalah besar. Namun, Sueling ragu dengan efek jimat gaib. Bisakah hal kecil ini mencegah Raja Naga Iblis menemukan kita? Ningki mengangguk. Bisa, tapi itu hanya berlangsung selama 15 hari. Saat itu, kita seharusnya sudah meninggalkan wilayah laut pegunungan. Dengan jarak yang begitu jauh, Raja Naga Iblis tidak bisa mengandalkan gelang ini untuk menemukan kita, kan? Sueling mengangguk. Selama kita berada di luar jarak tertentu, gelang ini tidak akan berguna. Itu bagus. Kita bisa memikirkan cara untuk menghapusnya di masa depan. Ningki tersenyum. Melihat hal tersebut, Sueling mencoba menempelkan jimat gaib di tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan energi aneh menyelimuti tubuhnya. Kemudian, Sueling tanpa sadar melihat ke cermin seluruh tubuh. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa melihat dirinya di cermin. Sungguh ajaib, dari mana kamu mendapatkannya? Sueling bertanya dengan rasa ingin tahu. Ningki juga menempelkan jimat gaib pada dirinya sendiri. Baru setelah itu, dia bisa melihat Sueling. Dia tersenyum dan berkata, saya punya saluran sendiri. Jika permaisuri ingin membelinya, ambil saja sesuatu yang bisa saya terima. Misalnya, cermin kristal ini atau jimat gaib ini. Semuanya ada harganya. Kita bisa membicarakan hal ini nanti. Sueling mengangguk. Kemudian, dia melanjutkan, apakah kita akan berangkat sekarang? Ini, jika kamu memiliki sesuatu yang belum kamu ambil, kamu dapat mengambilnya sebelum pergi. 155. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Dengan itu, roh salju terbang keluar jendela dan menghilang ke langit. Ningki berdiri di depan jendela dengan bingung. Setelah beberapa saat, Snow Spirit terbang kembali. Kenapa kamu tidak pergi? Ningki tersenyum. Saya tidak bisa terbang. Bagaimana saya bisa pergi? Snow Spirit tersipu dan meraih bahu Ningki. Dia terbang bersama Ningki. Tiba-tiba, seekor naga hijau Zamrut peringkat enam terbang ke arah mereka. Itu adalah salah satu dari empat prajurit hebat di bawah Raja Naga Iblis, Naga Zamrut. Snow Spirit menarik Ningki dan berdiri di kehampaan di samping. Dia sengaja berada sangat dekat dengan Naga Zamrut, tetapi pihak lain tidak menyadarinya sama sekali. Hal ini membuat roh salju semakin percaya diri dengan jimat gaib yang dikeluarkan Ningki. Kemudian, dia terbang keluar dari Istana Naga bersama Ningki dan menuju ke arah yang ditunjuk Ningki. Tak seorang pun di Istana Naga menyadarinya, termasuk Raja Naga Iblis sendiri. Tiga hari kemudian, dia datang ke kamar Snow Spirit. Melihat ruangan itu kosong, Raja Naga Iblis langsung membunuh penjaga yang ketakutan di luar pintu dengan satu serangan telapak tangan. Beberapa pelayan gemetar ketakutan. Di mana permaisuri? Raja Naga Iblis berkata dengan dingin. Kami tidak melihat permaisuri keluar. Apakah dia keluar melalui jendela untuk bersantai? Permaisuri biasa melakukan itu. Salah satu pelayan menjawab dengan berani. Tidak berguna. Raja Naga Iblis mendengus dan pergi. Dia tahu bahwa roh salju tidak keluar untuk bersantai. Jika dia tidak menyadari bahwa roh salju hilang, dia tidak akan menyadari bahwa hubungannya dengan gelang di pergelangan tangan roh salju telah terputus. Ini berarti permaisuri cantiknya telah melarikan diri. Tidak lama kemudian, Naga Raksasa dengan ganasnya terbang keluar dari Istana Naga ke segala arah. Tidak lama kemudian, Raksasa yang panjangnya ratusan kaki membubung ke langit dari Istana Naga dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ada sedikit kebencian di mata Naga Hitam yang sangat besar ini. Kemudian, ia menemukan arah dan mencoba mengejar Ningki dan Snow Spirit. Naga yang tinggal di Istana Naga menerima berita. Permaisuri melarikan diri bersama manusia. Berita ini membuat semua naga di domain laut gunung marah. Mereka semua berangkat untuk mencarinya. Ras Naga yang mulia dan Ratu Raja Naga Iblis, bagaimana mereka bisa membiarkan manusia menculiknya? Perlombaan naga tidak akan pernah membiarkan skandal seperti itu menyebar. Berengsek! Raja Naga Iblis mengejar mereka sampai ke perbatasan wilayah laut pegunungan, namun dia masih tidak dapat menemukan jejak Sue Ling dan Ningki. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan marah. Ketika binatang buas di hutan mendengar aumannya, mereka semua gemetar. Beberapa binatang tingkat rendah bahkan mengompol. Tidak lama kemudian, beberapa naga raksasa lagi menyusul. Tuan, apakah tidak ada tanda-tanda keberadaan Permaisuri? Mereka bertanya dengan hati-hati. Raja Naga Iblis berbalik dan tubuh naganya yang besar berubah menjadi manusia. Wajah dinginnya tanpa ekspresi. Kembalilah ke Istana Naga sekarang. Sedangkan untuk Permaisuri, aku pasti akan menemukannya. Baik tuanku. Beberapa naga raksasa menganggup dan terbang menuju Istana Naga. Mutiara Naga Angin, Naga Angin. Realisasi muncul di mata Raja Naga Iblis. Dia akhirnya mengerti mengapa roh salju tiba-tiba melarikan diri setelah bertahun-tahun. Itu pasti ada hubungannya dengan Mutiara Naga Angin. Sialan, jika aku menangkapmu, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Wajah Ningki muncul di benak Raja Naga Iblis. Dia bergumam dengan penuh kebencian dan terbang menuju Kerajaan Macan Putih. Roh salju terlalu penting baginya. Dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Kekaisaran Macan Putih ada di depan. Permaisuri, kamu akan menarik banyak perhatian seperti ini. Jika Raja Naga Iblis mengejar kita, tidak akan lama sebelum dia menemukan kita. Ningki dan Sueling berdiri bersama di Gunung Tandus di luar ibu kota Kekaisaran Kerajaan Macan Putih. Setelah mereka berdua meninggalkan Istana Naga, Sueling membawa Ningki dan terbang tanpa henti sepanjang jalan. Hanya butuh setengah bulan bagi mereka untuk meninggalkan wilayah laut pegunungan. Jangan panggil aku Permaisuri. Nama manusiaku adalah Roh Salju. Snow Spirit melihat ke arah ibu kota Kekaisaran dan menghela nafas lega. Dia tersenyum. Saat ini, Raja Naga Iblis masih belum mengejar mereka. Ini berarti jimat gaib yang diberikan Ningki kepada mereka berfungsi. Kemudian, rambut panjang Seputih Salju Sueling tiba-tiba berubah dan berangsur-angsur menjadi hitam. Selain itu, kulitnya yang Seputih Salju juga menjadi lebih redup. Meskipun dia masih terlihat sangat cantik, dia tidak secantik sebelumnya. Dia tidak menarik banyak perhatian. Bagaimana dengan ini? Roh Salju memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Ningki menganggup dan berkata, Meskipun dia masih cantik, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Ayo pergi ke ibu kota Kekaisaran dulu. Dia masih mengkhawatirkan keempat pelayan Shinche. Dia bilang dia akan menebus kebebasan mereka, jadi dia tentu saja tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Sekarang dia memiliki pengawal bebas seperti Snow Spirit sebagai pendukungnya, akan sia-sia jika tidak menggunakannya. Keduanya memasuki ibu kota Kekaisaran dengan lancar. Tidak lama kemudian, Ningki tiba di depan rumah Putri Nakal. Dia berjalan dan mengetuk pintu. Seorang pelayan membuka pintu dan terkejut melihat penampilan Ningki. Apa? Apakah kamu tidak mengenali saya? Apakah Putri Kesembilan ada di sini? Ningki tersenyum. Siapa sangka pelayan itu akan berteriak sekuat tenaga, penjaga. Para penjaga rumah Putri Kesembilan mendengar suara itu dan bergegas mendekat. Pelayan itu menunjuk ke arah Ningki dan berkata, inilah orang yang ingin ditangkap sang Putri. Segera kalahkan dia. Saat sang Putri kembali dari Kekaisaran Kintang, kita pasti akan mendapat hadiah besar. Putri Nakal lari ke Kekaisaran Kintang. Ningki sedikit khawatir. Pada saat ini, selusin penjaga Raja Realem mengepung Ningki. Mereka semua mengenal Ningki. Salah satu dari mereka menunjukkan sedikit senyuman pahit dan berkata kepada Ningki, Tuan Ning, Putri memperlakukan Anda dengan sangat baik. Mengapa Anda lari? Jangan salahkan kami karena kejam. Jatuhkan dia. Tunggu. Ningki berteriak, Kamu pasti melakukan kesalahan, kan? Saya tidak melarikan diri. Aku hanya ada urusan penting yang harus diselesaikan. Saya meninggalkan surat untuk Putri ke-9. Jika saya melarikan diri, apakah saya akan kembali dan masuk ke dalam perangkap? Dan saudara-saudaraku, dengan identitasku sebagai Alchemy Grandmaster, mengapa aku harus melarikan diri? Beri aku alasan dulu. Dia juga seorang Alchemia Grandmaster. Jejak keterkejutan muncul di mata Snow Spirit. Meskipun identitas ini tidak berarti apa-apa di matanya, ada lebih dari selusin Pilking di antara pengikut Klan Naga Salju, apalagi seorang Alchemy Grandmaster. Tapi Ningki masih sangat muda. Di Klan Naga, dia bahkan tidak sebanding dengan Naga muda. Paling-paling, dia adalah Naga yang baru lahir. Tapi dia sudah menjadi Alchemy Grandmaster. Klan manusia memang layak menjadi klan paling berbakat selain Klan Naga. Roh Salju menghela nafas dalam hatinya. Eh, 156. Tuan Ning, bukankah Anda seorang guru alkimia? Seorang penjaga bertanya ragu-ragu. Ningki tersenyum dan berkata, saya merasa telah berhasil menembus guru alkimia. Mendesis. Para penjaga, termasuk para pelayan Istana Putri yang mendengar berita itu, semua tersentak setelah mendengar pengakuan Ningki. Lalu mereka sangat gembira. Ini berarti Istana Putri mereka memiliki guru alkimia. Lagi pula, di Kerajaan Macan Putih, jumlah Grandmaster penyempurna pil dapat dihitung dengan dua tangan. Kebanyakan dari mereka berasal langsung dari ruang pemurnian pil macan putih yang didirikan oleh Kaisar, dan sejumlah kecil dari mereka direkrut oleh berbagai kekuatan besar. Misalnya, Pangeran Sulung memiliki Grandmaster penyempurnaan pil di bawahnya. Dengan kekuatan Putri ke-9, itu tidak cukup untuk menarik perhatian seorang guru alkimia. Tapi sekarang berbeda. Bagaimanapun, Ningki adalah setengah anggota Istana Putri. Ngomong-ngomong, dia baru saja mengatakan bahwa Putri ke-9 pergi ke Kekaisaran Kintang. Kapan itu terjadi? Melihat dia telah mengejutkan para penjaga, Ningki bertanya tentang keberadaan Putri nakal itu. Dengan temperamennya, dia takut Kekaisaran Kintang akan berantakan sekarang. Nah, setelah Tuan Ning pergi, Putri ke-9 dengan marah pergi menemui Kaisar untuk meminta identitas utusan dan pergi ke Kekaisaran Kintang bersama kakak ketiga Deng dan saudara laki-laki lainnya. Sang Putri pasti mengira Tuan Ning mengkhianatinya, jadi dia ingin melampiaskan amarahnya. Sekarang Tuan Ning harus kembali ke Kekaisaran Kintang dan menjelaskan kepada Putri ke-9. Benar, cepatlah. Putri ke-9 memiliki temperamen yang buruk. Para penjaga berkata satu demi satu. Mereka tahu temperamen Putri ke-9 dan takut jika dia benar-benar menyinggung Ningki, tidak akan ada cara untuk meredakan hubungan antara kedua belah pihak. Putri ke-9 akan kehilangan guru alkimia dengan sia-sia. Apa yang kamu katakan masuk akal? Aku akan kembali sekarang. Ningki mengangguk. Tuan Ning, kami bersaudara akan mengantarmu. Beberapa penjaga saling memandang dan kemudian tersenyum pada Ningki. Saudaraku, kamu tidak baik. Apakah kamu takut aku akan melarikan diri? Ningki menunjukkan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Baiklah, Tuan Ning, kami juga mengalami kesulitan. Bagaimana menurut Anda? Para penjaga tersenyum datar. Terserah, aku sangat senang memiliki Raja Pejuang sebagai pengawalku. Ningki mengangguk. Sekelompok penjaga sangat gembira. Mereka tidak menyangka Ningki begitu mudah diajak bicara. Pada saat ini, Ningki berkata dengan santai, Saya memberitahu Sang Putri bahwa saya ingin menebus Sin Che dan ketiga gadis lainnya. Siapa yang dapat membantu saya memanggil mereka? Saya akan membawanya kembali ke Kekaisaran Kintang. Tebus dirimu sendiri, Tuan Ning. Hal semacam ini selalu ditangani oleh Wu Maji. Tapi dia pergi bersama Sang Putri. Mengapa kita tidak menunggu Sang Putri kembali? Itu terlalu merepotkan. Panggil saja mereka dan ayo kita kembali ke Kekaisaran Kintang bersama-sama. Aku sendiri yang akan menjelaskannya pada Sang Putri. Ningki berkata dengan tidak sabar. Jika Ningki masih seorang alkemis Grandmaster, Sebagai penjaga tingkat doang di kediaman Putri ke sembilan, Mereka tidak perlu terlalu tunduk. Namun, status Ningki saat ini sangat berbeda. Melihat Ningki sedikit tidak sabar, Mereka ragu-ragu sejenak sebelum salah satu penjaga berkata dengan suara rendah, Kalau begitu pergi dan panggil mereka. Mereka hanya empat gadis pelayan. Karena Grandmaster Ning mengatakan bahwa Putri telah berjanji padanya, Saya pikir dia tidak akan berbohong kepada kita. Baiklah, aku akan menelpon mereka. Salah satu penjaga menganggup dan pergi. Apakah kamu di sini untuk mengurus masalah pribadi? Sueling sedikit mengernyit. Ningki buru-buru berkata sambil tersenyum menyanjung, Nona Sui, ini sedang dalam perjalanan. Saya sudah mengingat masalah Anda. Jika tidak ada yang salah, Anda akan segera menemukan apa yang Anda inginkan. Ya, Sueling menanggapi dengan acuh tak acuh. Ketika penjaga lain melihat ini, Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Sueling dengan rasa ingin tahu. Mereka mengira dia adalah wanita Tuan Ning, Tetapi ketika mereka melihat nada suara Tuan Ning berbicara dengannya, Itu bahkan lebih sopan daripada saat dia berbicara dengan sang putri. Jadi, sedikit rasa ingin tahu muncul di hati mereka. Sepertinya tidak ada karakter seperti itu di ibu kota kekaisaran. Sueling tidak terbiasa dipandang oleh begitu banyak orang, Jadi dia tanpa sadar melepaskan sebagian kekuatan naga dari naga raksasa peringkat tujuh. Semua orang hanya merasakan aura yang tak terlukiskan dari Sueling, Langsung menindas mereka dan membuat mereka mundur beberapa langkah. Di saat yang sama, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Aura ini menunjukkan bahwa dia setidaknya berada di puncak alam kaisar. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan mencari ke tempat lain. Mereka tidak berani lagi memandang Sueling dengan tidak hati-hati. Melihat ini, Ningki tersenyum tipis di dalam hatinya. Saudari Xin Chee, menurutmu kapan Tuan Muda akan datang untuk menebus kita? Xin Lian, apakah kamu sedang jatuh cinta? Xin Chee tersenyum tipis. Xin Lian tersipu dan cemberut genit, tidak, aku hanya bertanya. Xin Yi melangkah maju dan menarik lengan Xin Jing, Saudari Xin Chee, jangan bicarakan itu. Saudari Xin Jing, kapan Tuan Muda akan datang untuk menebus kita? Xin Jing mengingat kata-kata yang diucapkan Ningki kepadanya sebelum dia pergi malam itu, dan senyuman muncul di wajahnya, gadis kecil, mengapa kamu begitu terburu-buru? Saya yakin Tuan Muda akan menepati janjinya dan menebus kita. Namun, Sang Putri saat ini sedang marah, jadi Tuan Muda pasti tidak akan berani datang. Kita lihat saja. Xin Yi berkata, bukannya aku sedang terburu-buru, tapi tidakkah kamu melihat ekspresi Pangeran ke-13 ketika dia melihat kita hari itu? Dia ingin menguliti kita hidup-hidup. Jika Tuan Muda masih belum datang, apa yang harus kita lakukan jika Putri menyerahkan kita kepada Pangeran ke-13? Saat menyebut Pangeran ke-13, ekspresi ketiga wanita lainnya sedikit berubah. Di ibu kota, bahkan pengemis terendah pun pernah mendengar nama Pangeran ke-13. Dia tidak hanya bersifat kekerasan, tetapi dia juga seorang pencinta seks. Selama dia tertarik pada seorang wanita, dia akan menggunakan segala macam cara untuk mengambilnya sebagai miliknya, terlepas dari apakah dia istri orang lain atau bukan. Wanita-wanita itu biasanya disiksa sampai mati. Itu adalah kematian yang tragis. Namun, karena ibu kandungnya adalah putri dari tetua ketiga klan Fang, salah satu klan teratas di benua naga, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, sehingga para bangsawan menutup mata terhadap hal itu. Tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung Pangeran ke-13 dan ibu kandungnya, selir suci, karena masalah sekecil itu. Jika itu masalahnya, lebih baik aku bunuh diri daripada disiksa sampai mati oleh Pangeran ke-13. Sin Lian Cemberut Sin C dan Sin Jing saling berpandangan dan melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Senang sekali kalian ada di sini. Ikutlah denganku. Seorang penjaga melihat keempat wanita itu begitu dia memasuki halaman dan dengan cepat melambaikan tangannya. Ekspresi Sin C sedikit berubah, Saudara Chen, kita akan pergi kemana? Tuan Ning telah kembali. Dia ingin membawamu ke Kekaisaran Kintang. Cepat, kami harus cepat. Penjaga itu berkata dengan tidak sabar. Apa, Tuan Mudaning kembali? Sedikit kejutan muncul di mata keempat wanita itu. 157. Pelankan suaramu. Melihat ekspresi aneh di wajah penjaga itu, Sin C mengedipkan mata ke arah Sin Lian. Sin Lian menjulurkan lidahnya, mengetahui bahwa dia tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah. Jika orang lain tahu bahwa Pangeran ke-13 menyukai mereka, Ning Ki mungkin tidak bisa menebusnya. Saudara Chen, kami akan pergi bersamamu. Sin C tersenyum. Kemudian, keempat gadis itu mengikuti penjaga menuju gerbang utama. Sin Lian dan Sin Yi sangat gembira. Sepanjang perjalanan, senyuman mereka tak pernah hilang. Sin C dan Sin Jing lebih cerdik dari mereka. Meski senang dan lega, mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka. Tidak lama kemudian, keempat wanita itu melihat wajah familiar Ning Ki. Pa. Sin Lian dan Sin Yi dengan tidak sabar berlari mendekat dan memeluk lengan Ning Ki, menggoyangkannya tanpa henti. Pa. Sin C dan Sin Jing memandang Ning Ki dengan senyum tipis dan membungkuk. Mereka kemudian melirik Su E Ling dan sedikit terkejut dengan penampilan dan temperamennya. Mereka diam-diam menebak hubungannya dengan Ning Ki. Saya menepati janji saya. Saya di sini untuk menebus kebebasan Anda. Apakah Anda bersedia kembali ke Kekaisaran Kintang bersama saya? Ning Ki tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat ke arah Sin Jing. Tentu saja. Sin Lian dan Sin Yi mengangguk berulang kali. Itu bagus. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Orang ini romantis. Mata Su E Ling bersinar dengan sedikit ejekan. Pada akhirnya, para penjaga berdiskusi dan memutuskan untuk mengirim dua orang kembali ke Kekaisaran Kintang bersama Ning Ki. Bagaimanapun, pertahanan Istana Putri lebih penting. Mereka memiliki tanggung jawab dan tidak bisa meninggalkan semuanya. Kedua penjaga itu sama-sama berada di puncak alam Raja Pejuang. Yang satu bertubuh ramping dan disebut Lin Kiang. Yang lainnya berotot dan disebut Mai Singlong. Mereka menghabisi monster iblis peringkat dua yang disebut Kuda Pengejar Angin dari Istana Putri. Masing-masing dari mereka mengendarai satu dan menuju ke luar kota. Karena terbang tidak diperbolehkan di ibu kota Kekaisaran, Ning Ki berencana melepaskan ungu kecil begitu mereka keluar kota. Kemudian, dia dan Shin Che akan duduk di Little Purple. Su E Ling dan Lin Ki yang bisa terbang, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk terbang ke Skywin Forest. Rombongan Ning Ki belum lama berjalan ketika iring-iringan mobil mewah tiba-tiba datang menghampiri. Yang menarik kereta itu sebenarnya adalah empat binatang iblis tingkat enam, macan putih yang melolong langit. Ekspresi Shin Che sedikit berubah. Dia berbisik kepada Ning Ki, itu konvoy pangeran ke-13. Bahkan putri ke-9 belum menerima macan putih melolong dari Kaisar. Pangeran ke-13 berusia satu atau dua tahun lebih muda dari putri ke-9, namun ia memiliki empat macan putih yang melolong. Jelas terlihat betapa ibu kandungnya, selir suci, sangat menyayanginya. Sisi karavan itu kosong seperti ladang. Para pejalan kaki di jalan bertindak seolah-olah mereka baru saja melihat naga yang ganas. Mereka sudah menyingkir karena takut menabrak karavan pangeran ke-13. Biarkan pangeran ke-13 lewat dulu. Meskipun jalannya cukup lebar untuk mereka lewati, Lin Kiang masih memberi isyarat kepada Ning Ki dan yang lainnya untuk memindahkan kuda mereka ke samping. Ning Ki memperhatikan bahwa wajah Shin Lian dan Shin Yi sedikit pucat. Saat dia merasa bingung, dia hendak bertanya kepada mereka setelah karavan lewat. Tiba-tiba, dia melihat karavan itu berhenti, dan seorang pemuda berusia sekitar 14 atau 15 tahun melompat turun dari sana. Di belakangnya ada seorang penjaga di puncak pangkat Dohuang. Wajah pemuda ini sangat pucat, dan bibirnya agak hitam keunguan. Rongga matanya yang dalam membuatnya tampak sangat suram, dan ada jejak pesona jahat di matanya. Sekali lihat dan Anda akan tahu bahwa dia bukan orang baik. Ning Ki berpikir dalam hatinya. Pangeran ke-13 Kerajaan Macan Putih, Bai Hao Level, Dowling bintang 3 Metode budidaya, teknik Saint Tiger kelas atas di bumi Keterampilan bela diri, surga keji harimau putih peringkat bumi tertinggi Poin kesehatan, 120 ribu Apa, apa aku salah melihat? Ning Ki melihat lebih dekat. Poin kesehatan pangeran ke-13 ini benar-benar 120 ribu Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan kultifasi lebih rendah darinya, tetapi poin kesehatannya lebih tinggi. Dia pasti memiliki senjata Dow yang dapat meningkatkan poin kesehatannya. Sepertinya ada suara di hati Ning Ki yang berteriak, Rob dia. Rampok dia. Salam, pangeran ke-13 Melihat Bai Hao berjalan ke arah mereka, Lin Kiang dan Mai Singlong segera melompat dari kudanya dan membungkuh hormat. Namun Bai Hao mengabaikannya, ada bekas senyuman cabul di wajahnya. Dia memandangi keempat wanita itu, yang wajahnya penuh ketakutan, dan berkata, Xin Che, Xin Jing, Xin Lian, Xin Yi, kalian mau pergi kemana? Tadinya aku berencana pergi ke tempat kakak ke-9 untuk menanyakanmu, tapi sepertinya kakak ke-9 suka tinggal di Kekaisaran Kintang. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Ikutlah denganku ke mansion dulu, dan aku akan mengirim seseorang untuk memberitahunya ketika waktunya tiba. Wajah Xin Che dan wanita lainnya pucat. Mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi mereka meminta bantuan Ning Ki. Ning Ki tersenyum dan berkata kepada Bai Hao, Pangeran ke-13, maafkan aku, tapi mereka berempat telah aku tebus. Mereka sekarang adalah pelayanku. Apa yang kamu? Bai Hao memiringkan kepalanya dan menatap Ning Ki. Beraninya kamu. Kamu melihat Pangeran ke-13 dan kamu masih belum turun dari kudamu dan membungkuk. Puncak Kaisar Do Huang di sebelah Bai Hao berteriak dengan marah dan meraih Ning Ki. Su E Ling sedikit mengernyit dan mendengus dingin. Dia tidak melihat gerakan apapun tetapi tangan puncak Do Huang, yang diulurkan ke arah Ning Ki, tiba-tiba berhenti di udara. Seluruh tubuhnya tampak tidak bisa bergerak. Samar-samar orang bisa melihat ada lapisan es tambahan di kulitnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bai Hao mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Ning Ki, siapa kamu? Pada saat ini, penjaga Bai Hao lainnya juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan mereka semua mengepung puncak Kaisar Do Huang. Ketika mereka melihat embun beku di puncak Kaisar Do Huang, mereka segera melindungi Bai Hao dan memandang Ning Ki dengan waspada. Ini sudah berakhir, mengapa ada konflik dengan pangeran ke-13? Lin Kiang dan Mai Singlong sama-sama menunjukkan sedikit ketakutan di wajah mereka. Bai Hao bukanlah seorang pangeran biasa. Bahkan pangeran tertua pun harus menghadap Bai Hao demi ibunya, selir suci langit dingin. Aku, saya adalah Grandmaster Alkimia Putri ke-9. Kata Ning Ki. Oh, orang yang berduel alkimia dengan Sima Chi dan menang. Apa yang kamu lakukan pada pengawalku? Berlututlah dan minta maaf padaku, dan aku akan mengampuni hidupmu demi Sister Jiu. Bai Hao berkata dengan dingin. Pangeran, dia bilang dia adalah seorang Alchemy Grandmaster. Salah satu pengawal Bai Hao secara khusus mengingatkannya, dan menekankan kata, Grandmaster. Wajah Bai Hao sedikit berubah. Memang benar, dia tidak mendengar kata, Grandmaster, dengan jelas, dan tanpa sadar berpikir bahwa itu adalah Alchemy Grandmaster. Tapi, lalu bagaimana jika dia adalah seorang Alchemy Grandmaster? Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman menghina, dan dia memelototi penjaga itu. Penjaga itu mundur ke satu sisi, dan Bai Hao kemudian dengan dingin menatap Ningki, masih belum berlutut. Kamu berani mengingini wanita yang kusuka. Anda benar-benar tidak tahu arti kematian. 158. Berlututlah, Bajingan. Ningki mengutuk. Bai Hao tercengang. Apakah tamu? Aku bilang berlutut, Bajingan. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku bilang, berlututlah. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Beraninya kamu. Penjaga Bai Hao sangat marah. Orang yang lewat juga memandang Ningki seolah dia gila. Lin Kiang dan Mai Singlong sangat ketakutan. Lin Kiang dan Mai Singlong sangat ketakutan. Mengapa Tuan Ning tiba-tiba mulai mengutuk? Apa dia tidak tahu dengan siapa dia berbicara? Itu adalah pangeran ke-13. Ningki tidak hanya memarahinya, tetapi dia juga memarahi selir suci di belakangnya. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Wajah mereka pucat. Bai Hao sadar pada saat ini, dan hatinya dipenuhi amarah. Turunkan dia. Jatuhkan dia. Suaranya menjadi sangat tajam karena kemarahannya yang luar biasa. Tepat ketika anak buah Bai Hao hendak menyerang, lapisan es muncul di tubuh mereka. Bai Hao tidak terkecuali. Sui Ling berkata kepada Ningki, Ayo pergi. Kita masih bisa membekukannya selama sekitar 4 jam. Ningki tersenyum. Terima kasih, Nona Sui. Teknik macam apa ini? Lin Kiang dan Mai Singlong memandang Sui Ling dengan hormat. Melalui berbagai tanda, mereka yakin bahwa wanita inilah yang melakukan hal tersebut. Bahkan Kaisar Dou Puncak pun membeku di matanya. Mungkinkah dia seorang Grandmaster Dou? Ayo pergi. Jangan khawatir tentang mereka. Ningki tersenyum pada Shin Che dan yang lainnya. Kempat wanita itu merasa seperti terlahir kembali. Saat mereka pergi, mereka melihat kembali ke Pangeran ke-13 dan yang lainnya, yang membeku di tempat. Mata Bai Hao dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap dingin punggung Ningki yang mundur. Shin Che menoleh perlahan dan berkata kepada Ningki dengan cemas, Tuan Ning, saya khawatir Pangeran ke-13 tidak akan membiarkan ini berlalu dengan mudah setelah menyinggung perasaannya. Dia seorang Pangeran di Kerajaan Macan Putih. Siapa yang akan mengenalinya di luar Kerajaan Macan Putih? Bibir Ningki membentuk senyuman menghina. Dia memiliki 83 ribu koin pembunuh naga. Jika Pangeran ke-13 berani datang ke Kekaisaran Kintang untuk membalas dendam, dia akan bertarung sampai mati. Melihat Ningki tidak menganggap serius Pangeran ke-13, tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Mereka hanya berharap Pangeran ke-13 tidak menyinggung Grandmaster Alkimia karena masalah sekecil itu. Dengan adanya Lin Kiang dan Mai Singlong, kelompok itu meninggalkan kota dengan lancar. Baiklah, begitu kita sampai di luar kota, kita akan terbang. Jalur darat terlalu lambat. Ningki turun dari kudanya dan memanggil Ungu Kecil. Begitu Ungu Kecil muncul, ia pertama kali menyapa Ningki dengan akrab. Kemudian, tiba-tiba ia menyadari sepasang mata dingin menatapnya. Ungu Kecil mau tidak mau menoleh untuk melihat, dan kebetulan bertemu dengan tatapan Sue Ling. Ia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari Snow Spirit. Ia segera berdiri di depan Ningki dan menatap Roh Salju dengan sikap tidak ramah. Nona Sue adalah teman, bukan musuh. Ningki menepuk sayap Ungu Kecil dan tertawa. Zikecil santai dan memanggil Roh Salju dengan ramah. Sinche, duduklah. Ningki menunjuk ke arah Valet Kecil dan tersenyum pada keempat gadis itu. Ya, tuan muda. Kempat gadis itu semuanya mahir dalam seni bela diri, jadi mereka dengan mudah mengalahkan Valet Kecil. Valet Kecil menjerit tidak puas, tetapi setelah Ningki memberinya pil budidaya spiritual tingkat tinggi tingkat kuning, ia segera menutup matanya dengan nyaman. Ningki juga menaiki burung petir ungu. Lalu, dia tersenyum pada Lin Kiang dan Mai Singlong. Tidak ada lagi kursi di burung itu. Kalian berdua bisa terbang sendiri. En. Keduanya mengangguk. Nyonya, ini buruk. Pangeran telah dihentikan oleh seseorang. Di istana Kerajaan Macan Putih, seorang pelayan istana buru-buru berlari ke sebuah gedung yang indah dan berteriak dengan cemas. Diam, jangan membuat keributan di istana suci surga dingin. Seorang pelayan istana yang lebih tua keluar dari gedung dan memarahi pelayan istana dengan dingin. Ya, pelayan ini salah. Pelayan istana sangat ketakutan hingga dia menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Pada saat ini, seorang wanita anggun dan anggun yang tampak berusia sekitar 26 atau 27 tahun, mengenakan sifon emas muda dan mahkota burung Phoenix, perlahan berjalan keluar, dikelilingi oleh sekelompok pelayan istana. Kelompok pelayan istana ini memancarkan aura dingin. Masing-masing dari mereka adalah seorang ahli, dan yang terlemah setidaknya adalah seorang raja petarung. Wanita ini adalah putri dari tetua ketiga klan Fang, salah satu dari sembilan keluarga teratas di benua naga, selir suci kerajaan macan putih, ibu kandung pangeran ke-13. Apakah pangeran membuat masalah lagi? Kata selir suci dengan ringan. Pelayan istana buru-buru berlutut dan melapor. Melapor kepada nyonya, pangeran ke-13 telah dihentikan oleh seorang ahli di jalan makam menusuk gerbang Suanwu. Dia tidak bisa bergerak. Keluarga mana di ibu kota kekaisaran yang melakukannya? Selir suci bertanya dengan tenang. Dia tidak cemas. Di ibu kota kekaisaran, bahkan bangsawan paling termasyur pun tidak akan berani membunuh anak-anak mereka sendiri, jadi dia tidak perlu khawatir. Iya, sepertinya dia adalah tamu kediaman putri ke-9, seorang Grandmaster Alkimia. Jawab pelayan istana dengan suara rendah. Seorang Grandmaster Alkimia dari kediaman putri ke-9. Saya belum pernah mendengar tentang Grandmaster Alkimia di kediamannya. Selir suci sedikit mengernyit. Nyonya, beberapa waktu yang lalu, putri ke-9 dan putri ke-3 masing-masing mengirim bawahannya untuk berkompetisi dalam Alkimia, dan putri ke-9 menang. Saya mendengar bahwa pria itu adalah seorang markis dari kekaisaran Kintang. Dia secara tidak sengaja menabrak putri ke-9 kereta, dan dia membawanya kembali ke kediamannya. Kemudian, dia meninggalkan surat dan melarikan diri. Putri ke-9 mungkin pergi ke kekaisaran Kintang untuk masalah ini. Kata pelayan istana terdekat selir suci dengan suara rendah. Baiklah, ayo pergi dan lihat. Cahaya dingin muncul di mata selir suci. Ayo pergi. Gerbang suanwu, jalan makam menusuk. Selir suci telah tiba, orang luar, beri jalan. Menyusul teriakan nyaring bebek jantan, orang-orang di pinggir jalan semuanya bersembunyi. Seluruh jalan telah disapu bersih oleh para penjaga selir suci, dan bahkan seekor anjing pun tidak terlihat. Begitu selir suci tiba, dia melihat putranya berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi marah di wajahnya. Bahkan ada lapisan es tipis di tubuhnya. Selain itu, bawahannya juga sama. Tak satupun dari mereka yang selamat. Aura ini. Pandangan aneh muncul di mata selir suci. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan Doki emas pucat keluar dari tubuhnya dan tersebar di Bai Hao dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, embun beku di tubuh mereka dilenyapkan oleh Doki emas pucat. Bawahan ini pantas mati. Aku tidak melindungi pangeran. Puncak Kaisar Doki berlutut lebih dulu, wajahnya penuh rasa malu. Bawahan ini pantas mati. Para pengawal Raja Doki lainnya buru-buru berlutut untuk meminta maaf ketika mereka melihat pemimpin mereka berlutut. Jika selir suci berniat membunuh hari ini, kepala pangeran ke-13 akan dipisahkan dari tubuhnya, dan mereka akan menghadapi hukuman berupa eksekusi keluarga mereka. Memikirkan hal ini, mereka tiba-tiba merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Ibu, kamu harus membalaskan dendamku. Bai Hao berjalan ke sisi selir suci dan berteriak dengan marah. 159. Itu seorang wanita. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bai Hao berpikir sejenak dan berkata. Itu seorang wanita. Tidak heran Yin Qi begitu kuat. Dia memandang penjaga Bai Hao dengan dingin. Kamu adalah sekelompok sampah. Jika rambut anakku rontok hari ini, kamu tidak akan mampu membayarnya dengan nyawamu. Yang mulia, saya tahu kesalahan saya. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani membantah. Karena kamu tahu kesalahanmu, kamu harusnya tahu bagaimana menebusnya. Xiao Ji masih di Kekaisaran Kintang, kan? Anda pergi ke sana dan bertanya padanya apakah dia tahu cara mendisiplinkan bawahannya. Dia bahkan berani menyerang seorang pangeran. Bukankah dia akan meremehkan kaisar di masa depan? Fang Qin dan Fang Su, ambil tokenku dan pergi bersamaku. Saint Consort Cold Sky berkata dengan dingin. Kedua pelayan di sampingnya sedikit mengangguk. Jejak aura petarung Grandmaster datang dari mereka. Ini adalah gadis pelayan pribadi yang dibawa oleh selir suci langit dingin dari keluarganya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang penjaga. Sepertinya hanya sembilan klan besar yang bisa menggunakan Dozong sebagai gadis pelayan. Bahkan sepuluh sekte besar tidak dapat membandingkannya. Ibu, aku ingin pergi sendiri. Mata Bai Hao berkilat karena kebencian. Dia menatapnya dengan penuh kasih sayang dan tersenyum. Tidak apa-apa. Fang Qin dan Fang Su akan menjagamu. Kamu akan baik-baik saja. Dia kemudian melihat kedua pelayan itu. Kamu harus menjaga Tuan Muda. Jika terjadi sesuatu padanya, kamu akan bertanggung jawab. Baik, Yang Mulia, kami berjanji tidak akan membiarkan sehelai rambut pun menimpa Tuan Muda. Kedua pelayan itu menjawab dengan percaya diri. Apa yang dimiliki negara kecil seperti Kekaisaran Kintang yang dapat melukai Tuan Muda mereka? Bahkan Kaisar hanyalah Kaisar Bintang 6. Dengan perlindungan Kaisar Bintang 1, Pangeran ke-13 tidak akan terluka. Tetapi untuk menghindari kritik, Anda harus pergi dan mendapatkan identitas utusan. Sein Konchubin Cold Sky memperingatkan. Segera, Bai Hao dan yang lainnya mendapatkan identitas utusan. Mereka pergi ke Kekaisaran Kintang dengan sekelompok besar bawahan. Ada sembilan Kaisar yang menemani mereka. 36 Raja Pejuang. 8 Macan Putih yang melolong. 4 di antaranya adalah miliknya, dan 4 lainnya dipinjamkan kepadanya oleh selir suci. Jika orang lain melihat kelompok sebesar itu dari jauh, mereka akan segera menghindarinya karena takut tidak sengaja menabrak mereka. Dengan adanya Fang Kin dan Fang Su di sini, biarkan mereka menjatuhkan gadis yang mungkin juga seorang Grandmaster itu. Lalu, aku akan bermain dengannya dengan bebas di tempat tidur. Cek-cek, aku sudah bermain dengan begitu banyak wanita, tapi aku sudah belum pernah bermain dengan Grandmaster sebelumnya. Senyuman jahat muncul di wajah Bai Hao. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melirik Fang Kin dan Fang Su. Jika bukan karena identitas khusus mereka, dia pasti sudah menyerang mereka. Hutan angin langit. Semuanya, ayo istirahat di sini sebentar. Ning Ki memeluk ungu kecil di punggungnya, tetapi Lin Kiang dan Mai Singlong tidak banyak istirahat setelah terbang jauh. Pertempuran Ki mereka tidak dapat pulih. Karena mereka sudah tiba di tempat tujuan, Ning Ki menggunakan istirahat sebagai alasan. Lin Kiang dan Mai Singlong segera menganggup dan mendarat di tanah. Begitu mereka mendarat di tanah, mereka langsung duduk bersila dan mulai bermeditasi. Zi kecil melayang di udara beberapa saat, lalu mendarat di tanah bersama Ning Ki dan Xin Che. Tak jauh dari situ, ada sebuah gua yang gelap, dari situ tercium bau busuk. Ini adalah gua tempat Ning Ki menemukan mutiara naga angin. Dia telah membunuh tikus naga wabah yang tak terhitung jumlahnya di sini dan mendapatkan banyak koin pembunuh naga, jadi dia mengingat rutanya dengan jelas. Su E Ling mendarat di samping Ning Ki dan berbisik, apakah ini tempatnya? Ning Ki menganggup dan berkata, saya menemukan mutiara naga angin di ujung gua. Mayat naga juga ada di dalam. Su E Ling sedikit mengernyit, tapi aku tidak bisa merasakan hembusan angin sama sekali. Yah, mungkin sudah terlalu lama mati. Ning Ki terkejut, mayat naga angin tidak boleh hilang. Biasanya, selama seseorang mengetahui bahwa itu adalah sarang tikus wabah, tidak seorang pun kecuali mereka yang menjalankan misi khusus yang mau masuk. Bahkan jika mereka masuk, mereka tidak akan dapat mencapai akhir. Lagi pula, jika mereka dikelilingi oleh sekelompok besar tikus wabah, raja pejuang biasa hanya bisa menahan kebenciannya saat itu juga. Tidak semua orang bisa mendetoksifikasi racun pada air liur tikus wabah. Mungkin. Su E Ling menganggup dan memasuki gua. Tuan, mengapa Nona Su E masuk ke sana? Menurut saya itu bau. Xin Lian dan Xin Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Ning Ki dan Su E Ling sengaja merendahkan suara mereka, sehingga mereka berempat hanya bisa mendengar samar-samar sesuatu tentang naga angin. Xin Che dan Xin Jing tentu saja tidak akan bertanya terlalu banyak. Namun, Xin Lian dan Xin Yi seperti anak-anak dan sangat penasaran, jadi mereka mempertebal kulit mereka dan bertanya. Ning Ki mencubit pipi mereka dan berkata, mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Kamu mungkin terbunuh jika kamu tahu terlalu banyak. Tuan, Anda membuat kami takut. Xin Lian dan Xin Yi cemberut dan memandang Ning Ki dengan ekspresi bersalah. Saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda. Anda pernah melihat metode Nona Su E sebelumnya. Ning Ki mencubit hidung mereka dan tersenyum. Xin Che dan Xin Jing melihat pemandangan ini dengan rasa iri di mata mereka. Karakter mereka memutuskan bahwa mereka tidak bisa bermain-main dengan Ning Ki seperti Xin Lian dan Xin Yi. Tidak lama kemudian, Su E Ling keluar dari gua. Ning Ki tahu ada yang tidak beres ketika dia melihat ekspresinya. Tidak. Ning Ki bertanya. Su E Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku tidak menemukan Gail, aku bisa mencium baunya. Sepertinya aku tahu di mana itu. Pikiran Ning Ki berkelebat. Bukankah mereka secara kebetulan bertemu Liu Suifeng dan Zantai Kingsuan ketika mereka keluar dari gua hari itu? Mereka berdua juga sepertinya sedang mencari tikus wabah, namun tikus wabah telah bermutasi menjadi tikus naga wabah dan semuanya dibunuh olehnya. Jika mereka berdua tidak dapat menemukan tikus naga wabah, mereka mungkin telah masuk jauh ke dalam gua dan mengambil bangkai naga angin. Di mana itu? Su E Ling mengerutkan ke Ning dan bertanya. Saya tidak yakin. Jangan khawatir, Nona Su E, saya pasti akan membantu Anda menemukannya. Ning Ki menatap mata Su E Ling dengan tulus. Su E Ling memandangnya sejenak dan sedikit mengangguk. Setelah istirahat beberapa jam, semua orang melanjutkan perjalanan. Segera, Ning Ki melihat tembok kota yang megah di ibu kota Kekaisaran Kintang. Mereka mendarat di luar kota, dan Ning Ki menyingkirkan ungu kecil. Semua orang masuk begitu saja. Kemana Pak pergi kali ini? Kenapa dia belum kembali? Di rumah pembunuh naga, Dagozi berkata kepada Zhang Long dan Zhao Hu dengan murung. 160. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah Kerajaan Macan Putih telah mengirimkan sekelompok utusan beberapa waktu lalu. Yang memimpin mereka sebenarnya adalah Putri Kesembilan dari Kerajaan Macan Putih. Mereka tentu pernah mendengar tentang Kerajaan legendaris ini. Dikatakan bahwa Kaisar Kerajaan Macan Putih adalah seorang douzun. Oleh karena itu, ketika Putri Kesembilan tiba hari itu, semua orang hadir. Bahkan Kaisar secara pribadi datang menyambutnya bersama sekelompok menteri. Zhang Long dan Zhao Hu juga ikut pergi. Ning Ki adalah seorang markis, jadi Tuan Ketiga Ning pergi menyambutnya. Tanpa diduga, Putri Kesembilan bertanya saat dia turun dari kereta, di mana kediaman markis pembunuh naga. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka reputasi Ning Ki akan menyebar sejauh ini. Kemudian, Putri Kesembilan berkata, dia mencuri sesuatu dariku dan melarikan diri. Kakek Buyut Ning tidak bisa duduk diam lagi dan secara pribadi bertanya tentang masalah tersebut. Ada pun apa yang terjadi setelah itu, Zhang Long dan Zhao Hu tidak lagi berhak mengetahuinya. Mereka hanya tahu bahwa selama periode waktu ini, mereka yang mencoba mengjilat kediaman markis pembunuh naga telah menghilang. Kartu ucapan yang biasa ditumpuk setinggi 2 meter pun telah diambil kembali. Semua orang memandang mereka dengan mata penuh rasa Sadenfrude. Zhao Er dan para pelayan lainnya tidak mau keluar. Gerbang kediaman markis pembunuh naga tertutup rapat. Hanya Tong Yingkong yang sesekali datang untuk bermain dengan UR kecil dan Zuo Linger. Yang lain menghindari kediaman markis pembunuh naga. Kediaman Champion Markis Ning Hong Tian duduk di sebelah kakek buyut Ning. Saudara laki-lakinya, Ning Hong Hai, dan Ning Hong Du juga hadir. Anak laki-laki ini menyebabkan masalah di Kerajaan Macan Putih dan bahkan menyinggung Putri ke-9. Sekarang Putri ke-9 telah mengindikasikan bahwa dia ingin tinggal di Istana Kekaisaran untuk waktu yang lama. Dia tidak akan pergi sampai Yang Mulia menyerahkan Ning Ki kepada dia yang harus dihadapi. Ayah, dia terlalu pandai menimbulkan masalah. Ning Hong Tian berkata dengan serius. Itu benar, ayah. Mengapa kita tidak mengeluarkannya dari klan Ning? Dengan cara ini, Putri ke-9 mungkin tidak mempersulit kita karena hal ini. Semua orang telah melihat bahwa para penjaga di sekelilingnya berada di puncak kelas Dohuang. Macan Putih mengaum langit itu adalah sesuatu yang bahkan Kaisar pun tidak bisa menandinginya. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang kita, Sang Juara Markis, mampu untuk menyinggung perasaannya. Ning Hong Hai menyarankan. Kakek Buyut Ning tersenyum dan menatap semua orang. Apakah kalian semua memiliki pemikiran yang sama dengan Hong Tian? Iya. Saya setuju dengan kakak untuk mengeluarkan Ning Ki dari keluarga Ning kami dan menarik garis yang jelas dengannya. Jika tidak, kami bahkan tidak akan tahu bagaimana keluarga Ning kami dihancurkan suatu hari nanti. Adegan itu hanya sepihak. Semua orang mencela Ning Ki. Sebelum kedatangan Putri ke-9, kebanyakan dari mereka sudah memikirkan bagaimana cara menyenangkan Ning Ki. Melihat kelompok keturunan ini, Tuan-Tuan Ning menghela nafas dalam hatinya. Kediaman Champion Markis ini semakin memburuk dari generasi ke generasi. Tidak mudah bagi seorang jenius untuk tampil, tetapi semua orang menganggapnya merusak pemandangan. Saat dia dalam masalah, mereka semua ingin menendangnya saat dia terjatuh. Menurutku itu tidak perlu. Tiba-tiba, sebuah suara yang bertentangan dengan pendapat semua orang muncul. Semua orang mendonga dan melihat bahwa itu adalah Ning Hong Du. Ekspresi Ning Hong Hai sedikit berubah. Saudara ketujuh, apakah kamu lupa bagaimana Ning Ki memperlakukanmu? Anda masih ingin membela dia? Ning Hong Tian terbatuk, memandang Ning Hong Du, dan berkata, Saudara ketujuh, jika ada yang ingin Anda katakan, silakan ungkapkan pendapat Anda. Dia tidak begitu percaya bahwa Ning Hong akan berbicara dengan Ning Ki. Mungkin dia punya solusi yang lebih lengkap. Namun, kata-kata Ning Hong Du selanjutnya di luar dugaan Ning Hong Tian. Dia tersenyum tipis dan menatap Ning Hong Hai. Apa yang Ning Ki lakukan padaku? Bantu saya menangkap pesina dan pesina, lalu membunuh anak mereka yang tidak berbakti. Meski saat itu saya juga sangat marah, namun setelah kejadian itu, sejujurnya saya cukup berterima kasih padanya. Itu masalah yang berbeda. Ning Ki tidak menyinggung para bangsawan lain di ibu kota. Meskipun dia telah menyinggung hampir semua bangsawan, kediaman markis juara kita masih tidak terlalu takut. Namun, menyinggung putri ke-9 Kekaisaran Macan Putih. Pernahkah Anda berpikir jika dia tidak bisa menghancurkan Kekaisaran Kintang hanya dengan menjentikkan jarinya, dia bisa menghancurkan Ning Mansion kita? Ning Hong Hai mendengus dingin dan berkata, Ning Hong Du mencibir, apakah menurutmu jika Ning Ki benar-benar mencuri sesuatu dari putri ke-9, dia akan tetap hidup damai di istana Kekaisaran dan berkeliling sepanjang hari? Ning Mansion kita pasti sudah lama terlibat, bukan? Senyuman muncul di wajah tuan-tuan Ning. Oh, kakak ke-7, menurutmu apa alasannya? Ning Hong Du berkata dengan hormat, Ayah, menurutku hubungan antara putri ke-9 dan Ning Ki tidak sesederhana yang dia katakan. Menurutku masalah ini perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Tidak. Ning Hong Tian keberatan. Dia berdiri dan menatap lurus ke arah tuan-tuan Ning. Ayah, aku sekarang adalah juara Markis. Tidak bisakah aku membuat keputusan kecil? Jika itu masalahnya, aku tidak keberatan menjadi Markis lagi. Tuan-tuan Ning terdiam beberapa saat, lalu menghilang nafas dan berkata, saya tidak peduli dengan masalah ini lagi. Jika Anda ingin mengusirnya, lakukan saja. Mungkin Ning Ki akan dengan senang hati melakukannya. Ning Hong Tian mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi dulu sekarang. Tuan-tuan Ning melambaikan tangannya. Pergi. Ya, aku akan pergi sekarang. Ning Hong Hai dan yang lainnya pergi satu demi satu. Ketika Ning Hong Tian kembali ke kamar tidurnya, Namong Yuer maju ke depan dan bertanya dengan penuh harap, Tuan, bagaimana kabarnya? Ning Hong Tian tersenyum dan berkata dengan santai, Sudah selesai. Ngu nya? Apakah Putri Kesembilan benar-benar mengatakan bahwa selama saya mengusir Ning Ki dari kediaman juara Markis, dia tidak akan meminta pertanggung jawaban kita? Namong Yuer mengangguk. Hari itu di perjamuan di istana, Putri Kesembilan memberitahuku secara pribadi. Itu tidak mungkin salah. Ning Ki, bajingan ini, telah menyinggung orang yang begitu penting. Saya pikir dia tidak jauh dari kematian. Putri Kesembilan jelas ingin untuk mempermainkannya sampai mati selangkah demi selangkah. Ning Hong Tian sama sekali tidak menyayangi Ning Ki. Mendengar kata-kata Namong Yuer, dia tidak bereaksi. Segera, berita tentang kediaman juara Markis Ning Ki menjadi terkenal menyebar dari istana ke semua pasukan. Penginapan Clearwater Lusinan bangsawan sedang minum dan menikmati tarian para pelacur yang dibawa oleh Kerajaan Matahari Merah. Cao Zheng dan bangsawan kelas satu lainnya duduk di tengah, sementara bangsawan kelas dua lainnya duduk di samping. Ning Ki akan kehilangan lapisan kulitnya bahkan jika dia tidak mati kali ini. Tidak apa-apa kalau dia menyinggung kita, tapi dia bahkan menyinggung putri Kerajaan Macan Putih. Dia benar-benar berani. Setelah meminum secangkir anggur, Cao Zheng tertawa keras dan sombong. Iya, bahkan balai seratus ramuan tidak dapat menyelamatkannya kali ini. Bahkan jika seratus sekter ramuan maju, Kerajaan Macan Putih tidak akan memberi mereka muka jika mereka mengatakan tidak akan melakukannya. Lagi pula, kaisar mereka adalah seorang dou yang mulia. Mereka dapat menghancurkan seluruh kekaisaran Kintang dengan satu tangan. Kong Tian Ki tersenyum. Terima kasih.